Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo guys apa kabar, jumpa lagi di channel Dimas Pemwaram Udah lama banget ya gak update video karena ya you know lah, mahasiswa baru, mabak, assignments dan lain-lain Tapi kali ini gue udah ditemenin nih sama salah satu bro gue nih dari state sebelah, dari Melbourne Kita satu negara jadi tetanggaan cuma jauh ya, beda setengah jam waktunya, ini ada bro Muhammad Lutfi, assalamualaikum bro Assalamualaikum salam Bang Dimas, waduh gimana nih tetangga nih Gimana Monesh, apa kabar nih Monesh? Monesh seru-seru, kemarin kita baru ada welcome party buat international student, baru aja penutupan Oh ya itu yang dari AS bukan sih? Itu AS lain lagi, jadi di AS itu lain lagi, kalau AS itu, itu DFAT yang nyelenggarain Itu belum ya? Juni ya kalau nggak salah ya? Itu Juni ya masih ya? Udah, udah kemarin Udah juga Ya maksudnya kemarin di grup itu kayak anak-anak Melbourne kayak ngomongin itu gitu loh Kalau di Adelaide kalau salah masih bulan depan deh kayaknya Art Gallery Center Baru main ke kota saya kemarin untuk pertama kalinya masuk kota Oh gitu? Iya Di mana di, di selenggaranya di mana? Di Unimal? Di mana? Di Art Gallery Center Art Gallery Center ya Ya Melbourne Art Gallery Center Iya Kalau gue di Siti malah ini nih, belum pernah main ke suburb-suburb nih Makanya kemarin waktu-nya habis foto-foto di stasiun Flinders itu, kan itu stasiun tertua di Aussie Jadi bener-bener kayak orang udih lah ke kota foto-foto gitu Stasiun Flinders mana? Flinders Street, namanya Flinders Street Oh namanya Flinders Street Ya Oke Ya teman-teman, jadi Lutfi ini juga salah seorang Australia Award Scholar Jadi penerima Biasiswa AAS Jadi kita sebetulnya angkatan, apply-nya sih beda ya Iya Duluan Lutfi gitu kan, cuman jadi dia nyangkutnya lebih lama daripada saya Kita disatukan oleh pandemi Gara-gara pandemi ya Cuman akhirnya berangkatnya bareng, alhamdulillah berangkatnya bareng Dan sempat pas berangkat sempat kena COVID juga sebentar ya Iya kena, jadi sempat kena dulu Wah betul-betul solidar ya COVID-nya sampai Iya dan kita disini mau sharing nih Jadi kan ada beberapa pertanyaan masuk ke saya nih Karena kemarin-kemarin saya itu sharing tentang AAS, cara pendaftaran dan lain-lain Terus semenjak datang sampai disini belum sempat bikin video lagi Mengenai Biasiswa Nah sekarang kita masih ada nih kebukaan namanya itu program ELTA Atau kepanjang, kependekan dari English Language Teaching Eh, sorry Assistant sebenarnya ya English Language Teaching Assistant ya Oh, training, sorry English Language Training Assistant ELTA Nah itu juga salah satu program dari Australia Awards Yang sebetulnya itu kayak semacam program bridging ya Kayak bridging dari teman-teman yang sudah lulus S1 Mau lanjut kuliah S2 atau ST Mungkin S2 aja ya kali ya S2 S2 Tapi nilai bahasa Inggrisnya masih kurang-kurang dikit nih gitu ya Kurang-kurang dikit Nah itu ada program untuk belajar bahasa Inggris Kursus bahasa Inggris Selatihan juga buat IELTS-nya Dan nanti hasilnya itu bisa dipakai Skornya itu kalau misalnya di atas 5,0 ya Bisa dipakai untuk melamar AAS gitu ya Nah untuk persyaratan dan lain-lain Nanti itu bakal saya bahas video yang lain Pastinya tapi sekarang Kita nih mau ngobrol-ngobrol sama Lutuf ini Kita pengen tahu pengalamannya nih Selama ikut ELTA dan kenapa ikut ELTA gitu ya Nah itu gimana bro Bisa diceritanya gak dulu tuh Awalnya gimana sih bisa kenal ELTA Dan kenapa sih mau ikut ELTA itu Ya Jadi pertama kenal ELTA itu Dikenalin sama ini Apa namanya senior Senior dari Maklansar Kak Fandi Lalu Karena waktu itu saya belum Ya belum selesai kuliahnya Terus Syarif Klos ya Syarif ikutan Klos Kemudian pas pembukaan 2018 ya Itu Ditelepon Saya waktu itu masih di Bandung Masih kerja tuh Di Bandung Dikatan sama Syarif Dibilang bro ini ada ELTA lagi buka Gimana Mau udah per AS ya Minta penjelasan ELTA ini kayak gimana Syarif ringkasnya bilang Ini ibaratnya Bimbel buat masuk AS Gitu Jadi Bener juga itu Singkat patat jelas ya Bimbel buat masuk AS ya Ya Jadi Setelah itu yaudah Saya baca-baca oke Saya apply-nya itu Di Bandung Kemudian Dinyatakan oleh administrasi Juga masih di Bandung Kemudian Karena waktu itu Lebaran Apa Nihil Fitri Saya balik Kemudian Saya dari Makassar tuh Berangkat ke Bali ya Buat tes Namanya tes tulis Oh oke 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 Sebelum Sebelum ketahap-tahapnya dulu Nanti kita masuk ke situ ya Berarti itu tahun berapa tuh Tahun 2000 Berapa tuh 2018 2018 ya Oke 2018 Nah Itu kan tadi Program ELTAG itu Udah tau itu Program itu apa gitu ya Nah tapi Sebetulnya Alasannya juga tadi udah jelas ya Karena memang pengen Ikut AS ya Ya wah itu ya Pengen ikut AS ya Nah tapi Sebetulnya apa sih yang Kenapa harus ikut ELTA gitu loh Untuk ikut AS gitu Memang Apa yang Yang bakal didapet disitu Yang Yang kira-kira tuh ya Masih dibutuhkan gitu loh Dan Kira-kira nih Khususnya buat Teman-teman disabilitas Mungkin ya Itu apa sih Yang benefitnya gitu loh Yang pertama Saya Karena dia Teman-teman disabilitas Teman-teman disabilitas Teman-teman disabilitas Teman-teman disabilitas Ini karena Ini saya ceritakan Sebagai Disabilitas Kemudian 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 Itu sih Dan Dia intensif ya Setengah bulan ya Setengah bulan Setengah bulan Setengah bulan Ini Orientasi Lokasi Apa Di CC tadi tuh kan Banyak banget ya Ada segala macam lah Disitu Jadi orientasi Disitu Setelah itu Baru Baru teman-teman Non-defable Oh gitu Jadi memang Tadi kan tadi LT itu adalah Bimbel ya Jadi kita belajar Belajar lagi Bahasa Inggris Nanti Detailnya bisa cerita ya Yang pelajarin apa aja ya Boleh Persiapan Nah tapi Untuk teman-teman Disabilitas Dapat Ada fasilitas Atau akomodasi Yang Reasonable Acomodation ya Atau Fasilitas Khususus lah Gitu ya Nah itu Fasilitasnya Apa aja Bro yang Didapatkan teman-teman Di Fabel itu Tadi selain yang pertama Harus datang Dua minggu Untuk orientation week Tadi ya Dua minggu sebelum Jadwal Jadwal yang umum ya Untuk orientasi Tempat dan lain-lain Dulu gitu ya Di fasilitas pertama Yang kita dapatkan itu Bahkan sebelum kita Ikut ELTA Di fasilitas pertama itu Adalah Kita boleh bawa Carrier saat Tes tulis di Bali Dan semuanya free Bawa pendamping ya Carrier ya Boleh bawa pendamping Semuanya free Pesawat Uang saku Kita dan pendamping Semuanya di Oke Transportasi Akomodasi Uang saku Dikover ya Sama AS ya Oke Kemudian saat Tes tulis Dan saat tes tulis itu Pake laptop ya Pake laptop sendiri Kemudian Semuanya disediakan Jadi Waktu sengit saya itu Angkatan saya ada sekitar 30 ya 30 orang yang ikut Jadi ruangan itu memang Disetting Satu meja Satu kursi Satu colokan Jadi buat teman-teman Yang netra Yang butuh alat bantu Juga di Akomodasi ya Jadi Mengerjakan soalnya Juga dengan Tadinya pakai laptop Pakai screen reader gitu ya Iya Bahkan Kalau Bahkan untuk yang laptopnya Rusak Itu akan dipinjemin Oke Oke Jadi buat teman-teman yang Mungkin ragu Kalau aduh Gue gak punya laptop nih Gak usah khawatir ya Berikut ya Kalau mau pakai braille Juga boleh Karena mereka punya Masin braille Oh gitu Oke Berarti Dinyali Pakai braille Itu boleh Mereka siapin Ya mungkin itu yang tangannya Cepat banget geraknya ya Iya Gitu ya Oke Oke Pokoknya Apapun yang dibutuhkan Coba diakomodir ya Untuk Untuk Proses seleksinya aja Sudah diakomodasi ya Terus apa lagi bro Kemudian Ini saat tes Saat tes itu Apa namanya Semuanya dibantu ya Dibantu dengan Hotelnya pun Mulai dari Apa namanya Curganya ya Curga saya sih Mungkin petugas hotelnya itu Sudah di brief Sama A.A.I Jadi Mereka benar-benar Melayani Kita tahu Kita butuh apa Butuh apa Waktu itu saya sempat Puasa di Bali Saya minta di bawah Sahur jam 3 subuh Itu boleh Akomodatifnya Akomodatifnya Iya 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 Namanya itu sih Saat tes aja Udah-udah Menyenangkan sekali ya Termasuk juga Taksi kita dipesanin Jadi kita tinggal keluar Naik taksi Pulang juga dijemput Naik taksi hotel Itu yang pertama Sudah tes Kemudian Setelah itu Setelah alhamdulillah Di tesnya itu Saat itu Tesnya itu ada Beberapa macam Pertama Tes Writing Ini writingnya Kemudian tanya Pendapat opini Ini kalau di IELTS Dia task 2 Oke Oh yang Essay ya Iya Kemudian ada Structure Tapi structure ini Kayak Dia cuma Simple Ya Miracle Tapi Simple Kayak fill in the blank Hanya seputar Dia hanya 3 Tensi Yang dipakai disitu Cuma simple Pass Essence Sama continuous Oke Oke Suruh-suruh ini ya Fill in the blank Gitu ya Iya Kemudian Itu pun dia Pilihan ganda sih Oke Oke Ya kayak mirip-mirip Ketofel ya Apalagi ya Selain saya Listening Ya ada listening Tapi Saya ada listening Kemudian Ada tes Besoknya itu ada tes Wawancara Wawancaranya ini Bagian dari tes Bahasa Inggrisnya Atau karena Lolos tes Bahasa Inggris Yang apa Lolos tes Yang 3 Tadi itu Iya Setelah lolos tes Yang 3 itu Dinyatakan Qualified Baru masuk Baru beranjak Ke tes Wawancara Oke berarti Wawancara ini Bukan tes speaking ya Bukan Oke berarti Berarti untuk Seleksinya sendiri Tadi yang pertama Itu kan Setelah Seleksi administrasi ya Teman-teman Nisi form Dan lain-lain Gitu kan Dinyatakan Lolos administrasi Terus Diundang Buat tes tertulis Tes tertulisnya Tadi ada Kayak bikin Essay Terus Structure ya Sama listening ya Setelah Itu lulus Nanti baru Maju ke tahap Wawancara ya Iya Jadi ada 3 Ada 3 jenis Pesertaan Nanti ada yang Qualified Ada yang under Qualified Ada yang juga Ya Pokoknya di atas Qualified Lebih dari Qualified gitu Yang over itu Gak masuk juga ya Over gak masuk Over qualified gak masuk Jadi Sehingga saya itu Kalau Kata teman-teman itu IELTS nya Berkisar 4,0 sampai 4,5 lah Itu yang qualified Oke Oke Kira-kira Kalau di scoring ya Jadi Gak usah khawatir Lulus ini gimana ya Gak usah Gak usah jawab Semuanya benar Benar semua Udah gak Sekutang lagi Tapi jangan disengaja Salah-salahin juga ya Jangan juga Salah-salahin sih Nantinya malah Yang dianggap Benar Malah ternyata Salah lagi Jadi jawab aja Sesuai kemampuan Saya juga Waktu itu Saya gak benar-benar ini Bang Mas ya Ada les Bahasa Inggris Gak ada up Benar-benar Jadi Hanya kebiasaan aja Waktu di kampus Kebiasaan sekitar paksaan Membaca Skill Basi Inggris Di terjemahan itu aja Lebihnya gak ada Tonton gak usah khawatir Tesnya Ini lah Simple lah Pokoknya Ya karena kan tujuannya Untuk mengimprove Skill Basi Inggris Kalau memang teman-teman Itu memang Membutuhkan itu Ya pasti Masuk kategori qualified Tapi kalau misalnya Under qualified Berarti ya Tingkatin lagi Dikit Ya kan Biar masuk ke qualified Tapi kalau over qualified Ya udah Ikut Tes IELTS Atau TOEFL sendiri aja Ya kan Iya Masuk daftar aja ya Iya Kalau jago Maksud ikut ELTA Jadi Untuk orang-orang yang Self awareness yang tinggi Kayak saya tuh Jadi Aduh masih Boleh improve Oke Nah Di wawancaranya Ngapain aja bro Di wawancara itu Sebenarnya ada Tiga wawancara Pertama Satu dari pihak Australia Award Indonesia Waktu itu Bu Bu Amin Indi Terus Satu Bu Amin Bu Amin adalah Koordinator program ELTA Inklusi Oke Sama satu itu Saya ingat saya Caroline Caroline ini Dia Pimpinannya ELF Bali Oh ada bule nya berarti ya Jadi Wawancara itu mix Jadi mix Bahasa Inggris sama Indonesia Oh jadi wawancara juga Gak full English juga ya Atau full Bahasa Indonesia Masa kemarin tuh 75-25 75 Indonesia 25 English Ya berarti Tapi kalau pas yang Si bule nya nanya Harus juga pake English juga dong Ya Oh gitu Oh gitu Jawabnya kan masih Acak adut banget Nah itu Ditanyain lebih ke apa sih Kalau pas wawancara itu Tentang Kenapa daftar ELTA Apa rencananya Setelah ELTA Ditanya AS Mau daftar dimana Kampus apa yang kamu mau daftar Kenapa mau daftar itu Jadi ini juga saran dari teman-teman Yang Itu tangkatan sebelumnya Ada baiknya teman-teman Ketika mau daftar ELTA Udah tau nih Saya mau ke kampus mana Jurusan apa yang saya mau Jadi Itu yang saya dengar juga Dari teman-teman Bisa jadi poin plus Bahwa Di X ini Dia udah tau nih Dia mau ke kampus apa Dia udah jelas nih Rencananya mau kemana Jadi sudah punya Plan gitu Sudah punya perencanaan ya Karena kan kalau gak salah Di Formulirnya juga udah ditanya tuh Tujuannya pengen buat apa Ikut ELTA Terus juga Tujuan kampusnya nanti mana Gitu kan Kalau gak salah udah Udah ada itu tuh Kalau gak salah Di formulirnya Setelah ELTA Mau daftar Ben Solen juga boleh Iya Betul Betul Kayak fair banget ya pokoknya ya Oke nanti Setelah lulus wawancara Gimana bro Setelah wawancara Pulang Pulang dulu Cuma 3 hari di Balinya Terus sekitar 1 bulan Kalau gak salah Dinyatain lulus Oke Terus Setelah dinyatain lulus Udah siap-siap Semua dokumen Seperti biasa Itu akan diberitahu Lewat email Apa yang perlu dipercayakan Saran saya Saran saya Bagi teman-teman Yang mau daftar Mungkin ini Atau dia ada Atau gak ya Tapi saran saya Kalau memungkinkan Kalau memungkinkan Ada pakai paspor Pakai paspor Kalau ada Kalau gak ada KTP2 Gak apa Kemudian untuk Banyak macam Transkrip Biasa Sudah ada yang Bahasa Inggris Itu aja yang dimasukin Oh buat ini Buat persyaratan Administratif Oh buat ini ya Buat persyaratan administratif ya Kayak teman-teman itu Jadi nilai plus Bahwa oh ya ini Sudah siap nih Sudah translate Dokumennya Sudah niat nih Nawa itunya Udah ada nih Oh iya Udah ngebet lah Bukan cuma Nawa itu udah ngebet Iya cuman Cuman dia belum punya nilai IELTS aja nih Karena Ya karena jujur aja sih Waktu dulu itu Tapi ini mungkin Segera satu info juga sih Program ELTA ini kan Agak panjangnya Pertama itu Ada tahapan Ikut tesnya tadi ya Yang beberapa hari tadi Terus juga Nanti Itunya sendiri itu Apa Kursusnya sendiri itu Kursusnya sendiri itu Sekitar 3 setengah bulan ya Nah sedangkan Buat teman-teman yang kerja Apalagi yang PNS itu Kan mungkin kepikiran Ini gimana Cara izinnya Segala macam Gitu kan ya Nah saya dulu itu Saya gak ikut itu Karena saya mikir gini Dulu itu Anak baru gitu kan PNS baru Di gini gimana gitu Setelah saya itu Paling bisa pakai Namanya cuti besar gitu Yang 3 bulan Cuman itu syaratnya itu Harus Udah kerja minimal 6 tahun Nah cuman tadi Saya ngobrol di grup Oh ternyata bisa aja Ternyata dibikin modelnya itu Kayak Pendugasan diklat gitu Kayak misalnya kan Kalau PNS kan ada tuh Kayak Dklat perjabatan Atau laksar itu kan Juga berbulan-bulan juga Nah itu Ternyata harusnya bisa pakai Kayak gitu Gitu loh Jadi buat teman-teman Yang pekerja Atau PNS Harusnya bisa sih Yang penting Ada saat ini ya Dulu kan Lufi juga Statusnya kerja gak sih Saya gak Waktu itu gak Gak kerja Waktu Elta gak kerja Berarti masih Ini ya Sub-employment Jadi gak perlu Ijin pimpinan ya Gak perlu Gak perlu Nah kalau teman-teman kerja itu Yang penting ada izin Dari atasan aja sih Gitu ya Buat bisa ikut itu Dan salah satu keuntungannya Kan tadi ya Bahwa selain Dapet kursenya Dapet kursus Juga di akhirnya itu Dapet ini ya Tes IELTS Beneran kan Oh iya beneran Wah itu Nah tes IELTS yang real nih Gitu Yang kalau bayar sendiri Itu sekitar 3 juta Kan Eh 2,9 lah Waktu itu 3 juta Nah Waktu itu juga itu bro Salah satu Kendala saya disitu kan Karena Belum punya nilai IELTS Ya gak bisa Dokter AS kan Sedangkan Mau sendiri mahal Nah jadi saya waktu itu munggu Mas kebetulan Alhamdulillah itu ada program Buat anak-anak baru di kantor Itu dikasih tes IELTS gratis Wah Nah makanya Bisa lah Meskipun Meskipun Awalnya itu kan Gue harusnya tes tahun 2018 Cuman Ya Kalau buat yang Disabilitas Itu kan kita gak bisa Daftar langsung Bulan depannya langsung tes Gak bisa kan Gak kayak peserta umum kan Tetapi Kalau misalnya di IELF itu Yang disabilitas itu Khusus yang netra Kita harus daftar itu Minimal 3 bulan sebelumnya Ya Pas 3 bulannya itu Kebetulan itu programnya Bulan November Dan Di kantor itu Kalau PNS gak bisa dia Buat multi years Jadi ngelewatin tahun Angkaran itu gak bisa Jadinya yaudah Akhirnya gue dikasih slot Buat Nanti tahun depan Jadi udah bisa daftar Dari sekitar bulan September Atau Oktober Gitu kan Nah jadi gue baru ikut itu Dites 2019 Pokoknya lumayan lah Ikut ELTA Udah ke Bali Terus Kursusnya juga Tiga sekitar bulan Di Bali ya Iya Wah itu jadi rendah pantai Terus dong Selama tiga sekitar bulan Oh iya Hari Marikop pantai Gitu ya Dan ujungnya Dapet tes IELTS Gratis gitu Wah itu mantep banget sih Nah itu gimana bro Nah selama tiga sekitar bulan Itu apa aja sih Dipelajarin Apakah cuman Bahasa Inggris aja Atau sebetulnya Ada yang lain-lain sih Jadi Dia include sih ya Jadi cara Cara pembelajarannya pun Jadi selama kita di Bali itu Untuk kelas Lutfi itu Ada 12 orang Oke Disabilitas semua tuh Enggak Jadi 5 Defable NETA Satu Speech Environment Oke Satu Hoh Ini Heart of Hearing Oke Ya kemudian Selebihnya Non-defable Jadi Ya Jadi dulu itu Ada Empat trainer Mengajar kami Jadi itu Mulainya dari jam berapa ya Jam 8 Sampai jam 5 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 Silahkan di asal Dari listening Writing Kemudian Speaking Oke Jadi Nah enaknya tuh Waktu itu Karena kita Nah ya lah Itu kan Dia gak hanya Orang-orang yang pengen Belajar bahasa Inggris Tapi juga orang yang Pengen belajar bahasa Indonesia Jadi Enaknya tuh Karena kita dapat Gambar langsung Oh Kita orang asing juga Susah buat belajar bahasa kita Berarti Doesn't matter Kita susah belajar bahasa Inggris Karena memang Bukan bahasa kita Oh Jadi sekelas juga tuh Sama yang Bule-bule Pengen belajar bahasa Indonesia Gitu Enggak sekelas Cuman beda kelas Cuman kan satu area kampus kan Jadi Interaksi juga ya Saling belajar Jadinya ya Iya Sama sekitar Belajar bahasa Inggris Mereka belajar bahasa Indonesia Itu juga Pacak-pacak juga Jadi Kita jadi Bersanya bertanya Nama kamu siapa Nama saya Lutfi Mau suka apa Nasi goreng Mau suka nasi goreng Kapan Berapa Dimana Selama pembelajaran itu Juga diselipin tentang Pelajaran tentang culture Gimana sih di Australia Seperti apa Kemudian Karena semua trainer kita Adalah Award di AAS Dulunya Oke Sambil mengajar Mereka juga Menyangkut Menyangkutin tentang Malaman mereka Selama Belajar di Australia Kemudian Sambil Apa namanya Style-style Orang ngomong Australia gimana sih Yang cepat banget Kayak orang Kumur-kumur Itu Apa namanya Benar-benar Disiapin Selain itu Per satu bulan Kita ada namanya IELTS Sorry apa Tadi agak putus IELTS Per bulan Jadi Kita ada simulasi IELTS Misalnya satu bulan Pertama Kita ada IELTS Mock Test satu Itu benar-benar Itu simulasi Tapi benar-benar Dibuat seru Pak IELTS Dari situ kita lihat Oh nilai saya sekian nih Nilai saya sekian nih Progresnya bisa dipantau Sama Trainer-trainer kita Dan Karena waktu itu Kami 12 orang Jadi satu trainer Itu mensupervisi Tiga student Oke Jadi benar-benar Semuanya kita dipantau Assignment-nya pun Tugas-tugasnya pun Itu benar-benar Memimbing kita Gimana sih Biar Apa namanya Bisa Termasuk juga Format Format itu sangat Aksesibel Sangat tradable banget Buat teman-teman Apa namanya Difabel Misalnya nih ya Kayak Listening Nah itu kan listening Kadang-kadang Titik-titiknya Gak kebaca Iya Nah jadi mereka Stand-in misalnya Gap Gap 1 Gap 2 Itu pengganti Oke Jadi buat Nanti mungkin Buat teman-teman Yang belum tahu ya Jadi kalau buat Teman-teman Tuna Netra itu yang Mau Apa Test listening Itu kan kita Pakai laptop ya Pakai laptop itu Tapi Untuk suara Recording-nya itu Di luar laptop Jadi Dipakai tape Apa Pakai Apa Kayak radio gitu lah Pakai speaker Laut speaker gitu Haa sendiri Tapi kita ngetik Apa Baca pertanyaan Dan jawabannya itu Di laptop sendiri gitu ya Dan itu formatnya pakai Entah itu di Microsoft Word gitu ya Atau PDF ya Microsoft Word ya Biasanya ya Work sih Biasanya Jadi kita Langsung Baca Baca soalan sendiri Lalu isi tulisan Jawabannya sendiri Dan Biasanya yang Kayak Fill in the blank Yang ada gapnya itu Kan kalau cuma titik-titik aja Sama screen reader itu Gak terlalu Noticeable ya Jadi Diganti pakai In bracket ya Dalam Tanda kurung kan Gap gitu ya Gap Nah itu kan dari sisi format ya Jadi Secara Selama Apa Mock test itu Formatnya juga sudah disesuaikan Dan Lain-lain Nah tapi Kalau dari selama Pembelajaran sendiri Bentuk Akomodasi Buat Khususnya teman-teman Difable dan Disabilitas itu Apa bro Yang dilakukan Disitu yang beda Pertama Buat Assignment Kita dikasih waktu Lebih panjang dikit Misalnya Dilebihin 15 menit Buat nombor teman-teman Menyelesaikan tugasnya Karena tugasnya juga Tugas kecil-kecil Enggak Standar lah Jadi memang Benar-benar Kita mulai belajar Structure Kemudian Belajar apa Segala macam Grammar dan segala macam Itu Saya sih Berasain ya Enggak berasa Belajar bahasa Inggris Jadi Di IELTS itu Di IELTS kemarin Kita enggak belajar Bahasa Inggris sebagai Pengetahuan Bahasa Inggris sebagai Skill Jadi Apa namanya Ketika teman-teman Wah nanti gimana nih Ngejelimut nih Hapal grammar Apa segala macam Itu Dan seolah enggak akan Ditemui di IELTS Karena bahasa Inggris itu Kan skill ya Bukan pengetahuan Karena langsung banyak Ke praktis-praktis terus Langsung praktis ya Kita enggak usah Ngepalin krumus Apa segala macam Enggak ada Jadi Benar praktis IELTS Dan Kita diajarin Trik-trik Gimana biar Core IELTS Kita bisa Kedongkrak Hanya dengan menggunakan Vocap-vocap tertentu Yang punya nilai tinggi Selain itu Kita juga ada Jalan-jalan Oh ada tuh Itu memang diprogramkan Diprogramkan Jadi Jalan-jalannya itu Pertama setelah Orientation Week Sebelum teman-teman Nondeva Belakang Kita dibawa main ke pantai Ke sanur Foto-foto Makan-makan Kemudian Sebelum Real IELTS Jadi kita dibawa Waktu itu kami ke Bedugul Bedugul ini kayak Perkemahan gitu Oke Kami nginap disana Kita Bakar-bakaran Makanya seneng-seneng lah Happy-happy lah Sebelum Kan kedepannya udah Real IELTS Kita nginap Di sana Itu Jalan-jalannya Selebihnya itu Kerantung kelas Teman-teman Tidak bisa di range Karena kebetulan Kerasa itu Orangnya ini semua Sangat Apa namanya Seneng traveling semua Jadi Minggu kita jalan-jalan Bukannya abis Jumat Malam Sabtu itu Udah mulai jalan tuh Malam Sabtu Malam Minggu Tiap weekend Iya Malam Minggu Malam Sabtu Sama Malam Minggu Pasti kita jalan Oke deh Sering bareng sama Si Bro Sahril juga ya Oh iya Kalau Arli itu PDT Kalau dia mah PDT ya Nggak Yelta Itu lebih gila lagi tuh Kami Nyusurin pantai Kedaran kita jalan kaki Dari Sanu Kembali Kejalan kaki Ya itu nanti ada Next ini lah Terus juga mau Ngurul sama dia juga lah Nah itu kan Tadi Ini Bro Enak-enaknya tuh kan Seru banget Pokoknya Semuanya itu Diakomodasi Bahkan ada Fasilitas ekstra Bahkan Kalau bawa carer Atau pendamping pun Penampingnya itu juga Di cover ya Untuk biayanya ya Ya Baik dari uang saku Dan juga Apa tuh Kita juga disana ada Library Namanya resource center Oke Jadi resource center ini Teman-teman Semuanya sangat Aksesibel Jadi kita tinggal Misalnya nih Saya mau buku tentang Grammar Ini Ada nggak Nanti kita diskenkan Jadi saat hari Minggu pertama itu Kita dikasih list Buku-buku yang mungkin Teman-teman butuhkan Kita tinggal milih Mau di chapter mana Jadi diskenkan Sama librariannya Kemudian di ruang itu Juga ada discussion room Kemudian ada Beberapa Namanya Computer yang punya Skin reader Dan untuk teman-teman Television itu Ada Namanya Video magnifier Oh yang Pembesar Kaca pembesar Itu ya Video CCTV itu ya Iya Yang gede banget tuh Kayak TV gede nya tuh Jadi itu bisa Teman-teman Ada resource center Lanjut banget Pokoknya dari Sisi pembelajaran Disupport Dari pas Tes Dibikin mock test Itu juga formatnya Disupport Terus juga Resourcesnya Kayak bahan-bahan Baca Disupport Semuanya pokoknya Aksesibel gitu ya Nah itu kan Anak-anaknya semua Ada jalan-jalan juga Dan itu diprogramkan juga Berarti Gratis juga tuh ya Jalan-jalannya ya Gratis semuanya Gratis juga lagi Mas Uang saku lagi kan Mas uang saku Tiap bulan Tapi uang sakunya itu Sekaligus buat Biaya hidup Atau Terpisah sih Buat biaya hidup ya Tapi cukup banget lah ya Cukup Sangat cukup Sangat cukup kan ya Nah jadi buat teman-teman itu Yang Khawatir itu Pokoknya gak usah Khawatir Pokoknya semua di cover Nah itu kan yang enak-enaknya Saya freelance kan Wah Kerja kita gak ada ini nih Ternyata ada Disupport Pokoknya ada ya Pokoknya aman lah Hidup aman pokoknya ya Aman Nah tapi yang gak enaknya apa bro Kira-kira selama 3-3 bulan itu Atau semua proses itu Saya minum kopi dulu nih Oke deh Wah kayaknya Pahit banget nih Gak enaknya nih Enggak Ini saya lagi minum caramel latte nih Oke Oke Mantap Jadi Enaknya itu pertama ketika baru datang Itu langsung full English Oke Itu bener-bener saya yang namanya Kan saya glukoma ya Jadi Tekanan mata langsung naik Tekanan darah naik Pokoknya Kemat tekanan itu jadi naik tuh Ya kita sesama glukoma club lah ya Makanya kalau agak Agak stress dikit Pasti Mata agak-agak kenceng tuh ya Iya Itu saya stress banget Awalnya kan saya sampai Waktu itu saya bawa ibu ya Saya sampai surat ke ibu Aduh ibu gimana Kata ini ibu saya Jangan pernah full English kayak gini Ada pun saya ikut conversation English Ala-ala Jadi Apa namanya Itu sih kenal awalnya Dua minggu pertama itu saya sampai nangis Dua minggu pertama Wow Tapi nangisnya di rumah ya Di kosan ya Nangisnya juga sih ya Iya Iya Kemudian Walaupun masih terbatal-batal Saya sering Sorry Sorry miss How to say How to say Jadi saya sering Bisa dikit-dikit Malah kalau gak kelihatan sama missnya Saya bisik-bisik ke teman-teman Bahasa Indonesia gitu Oh iya Jadi masih 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 berpikir In Indonesian gitu ya Terus di-translate dulu gitu ya Gimana gitu ya Nah nanti belakangan Dua minggu Minggu satu bulan berikutnya Baru saya di Kita dajarin pelan-pelan Bagaimana Bagaimana berpikir Yang mikir-translate Yang mikir-translate Dimana Sejak di kepala itu Sudah langsung bahasa Inggris Paling mikiran Mikiran itu ya M was R War-nya aja Iya Itu pokoknya Walaupun kebalik-balik Was war Itu juga tuh Jadi musabari saya Si Si Itu jadi musabari Sampai PDT Itu Kemudian Tugas-tugas Karena saya Tugas saya bilang tadi ya Saya ngerti bahasa Inggris Itu juga agak Ngejerman juga Awal-awal bahasanya Sampai tugas Cuman feel in the blank Bahkan multiple choice Sampai bahasanya Dua-tiga kali Baru ngerti Ini apa maksudnya ya Aduh Feel in the blank Jadi blank beneran gitu ya Blank beneran ya Feel in the blank Melang-blank yang Yang mau Pokoknya Laptop itu Sampai saya udah pake dua kamus Karena fungsinya sama Tapi Satu indodic Satu meldic Jadi Fungsinya sama sih ya Tapi Wow Luar biasa Jadi itu Awal-awal gitu Kemudian Nanti pelan-pelan Minggu keberapa Ya bulan ketiga Bulan kedua Bulan ketiga Saya baru Pelan-pelan pake Udah gaya Udah pake Cambridge English to English Oke Itu sih Ugasnya sama full Englishnya tuh Bikin Pusing gitu Baratnya disitu Oke Tapi Setelah semua Perjuangan itu Enaknya Dan gak enaknya Nah Gimana bro Improvementnya apa Setelah terakhir itu Yang didapet Tau gak Misalnya nilai sebelumnya Berapa Terus Setelah itu Jadi berapa Iya Jadi Ternyata masuk yang Fluktuatif ya Jadi Waktu itu Saya tanya-tanya Nanya kan Kira-kira Miss waktu saya Ikut Itu kira-kira Kalau diseterin IELTS itu Kita dapat berapa Miss-missnya itu Mungkin waktu Kamu tes itu Kamu qualified Karena kamu Cuma 4,5 Oke Berarti taruhlah 4,5 ya Di starting point 4,5 ya Startnya 4,5 Kemudian Dimock pertama itu Tetap 4,5 Oke Kemudian Bagus lah Gak turun kan Gara-gara stress Iya Gak turun Kemudian Mock kedua itu 5,0 Oke Kemudian Mock kedua Turun lagi 4,5 Oke Kemudian Mock akhir itu 5,5 Oke Terus Pas IELTS beneran IELTSnya Alhamdulillah 5,5 Berarti All the hard work Paid lah ya Iya Jadi semua skill itu 5,5 Cuma speaking yang 5 Oke Oke Tapi yang penting itu Udah bisa dipakai Berantar AAS kan Jadinya Sudah cukup lah Tapi emang Improvenya Berasa banget Mungkin Kalau teman-teman Ketika kita Sesama teman di kelas Waktupun itu Saya berasa gitu Saya di kelas Ibaratnya Kalau Ibaratnya turnamen Saya tuh juru kunci Dah Karena Sampai Supervisor saya pun Misalnya tuh Adul Gimana Kata dia Ini kamu Taruh tanda Baca aja Salah Kemudian Sama siapa tuh Bu Komang Ya Alhamdulillah Saya kuatnya di reading Jadi Jadi Saat elta itu pun Teman-teman akan Dajari Kuatan kamu ada Dimana Writing Ibaratnya Ibaratnya Kita cabang Olahraga Nalan Itu dimana Buat dapat Emas Ya Bener-bener Jadi harus Dipol-polin Di situ Ya Jadi harus Dipol-polin Di situ Karena Di reading Jadi saya Bener-bener Di reading Kemudian Kelemahan saya Ada di speaking Sama writing Ya Ya itu Kayaknya Umum lah Semua orang Kayaknya umum Apalagi Speaking kan itu Pertanyaan apa Ini Jadi Tima-tima Saja Memblank Jadi Ya Apa itu sih Kalau Selama itu Alhamdulillah Tercapai lah Tapi Improvenya Berasa Tapi memang Ketika dibandingin Sama teman-teman Sekelas Yang akan Berasa Improvenya Tapi Kalau kita Bandingin Sama teman-teman Yang Dalam Tamput Yang Belajar Bahkan Inggris Improvenya Berasa Ya tapi Teman-teman Cukup Cukup Apa Diketahui Aja Sini Kalau Tadi Lutfi kan Cerita Dia Benar-benar Merasa Apa Juru kunci Istilahnya Juru kunci Terus Struggling Akhirnya bisa Improve nilai IELTS Akhirnya dia Pakai Buat Melamar AAS Dan Sekarang Lutfi Ini ada Di kampus Yang Masuk Dalam Top 8 Kampus Top Di Di Australia Di Monash University Masuknya Di Juru kunci Dari Group Of Kate Aja Yang Masuk 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 Di bawah Tapi kan Marketingnya Sama 1% Top University In The World Marketingnya Sama 1% Top University Juga Tapi Luar Luar Biasa Luar Biasa Teman-teman Tidak Usah Ini Pokoknya Jangan Patah Semangat Kalau Misalnya Kan Memang Biasanya Banyak Teman-teman Yang Khususnya Kalau Buat Teman-teman Difficult Kan Banyak Yang Aktif Di Komunitas Di Ormas Di DPO Yang Teman-teman Yang Punya Kontribusi Yang Luar Biasa Buat Komunitasnya Buat Masyarakat Buat Buat Lingkungan Tetapi Butuh Improvement Butuh Skill Baru Butuh Ilmu Ilmu Baru Tetapi Mungkin Kendalanya Biasanya Dari Bahasa Inggris Nah Itu AAS Itu Dengan Program ILTA Ini Sebetulnya Semacam Ingin Memberikan Kesempatan Buat Orang-orang Yang Punya Kontribusi Besar Itu Tapi Hanya Terkendala Cuma Gara-gara Bahasa Inggris Doang Jadi Jangan Sampai Bahasa Itu Jadi Hambatan Dari Jangan khawatir Kalau punya Keinginan Buat cita-cita Untuk Maju Pasti ada Jalan ya Lutfi ya Betul Dikuatin lah Dikuatin Semuanya Usahanya Doanya Dikencengin Betul Sama itu Yang awal Saya bilang Harus Sudah punya Tujuan Biar Semangat Ya Bener Harus Harus Tahu Harus Punya Visi Bahwa Saya Ikut ILTA Ini Buat Apa Tujuannya Apa Cuma Pengen Ke Bali Doang Atau Pengen Belajar Bahasa Inggris Doang Tapi Harus Tahu Bahwa ILTA Ini Memang Dari Awal Pun Di Marketingnya Di Flyernya Sudah Dibilang Bahwa Ini Untuk Persiapan Bimble AS Udah Disetup Jadi Pathway Kesitu Jadi Teman-teman Harus Menunjukkan Bahwa Memang Teman-teman Itu Ikut Ini Karena Memang Ingin Melanjutkan Studi S2 S2 Dan Australia Aduh bro Ini Pokoknya Daging Semua Ini Obrolannya Keren Banget Dan Saya yakin Teman-teman Banyak Belajar Banget Ini Dari Pengalaman Jadi Untuk Tahun 2002 Ini Masih Sampai Tanggal 22 Mei Kalau Tidak Salah Untuk Pembukaannya Dan Tapi Saya yakin Ini Masih Bakal Valid Untuk Tahun-tahun Berikutnya Juga Kalau Teman-teman Yang Baru Nonton Jadi Buat Teman-teman Yang Mau Lanjut S2 Tapi Masih Ada Kendala Bahasa Inggris Yang Kurang-kurang Dikit Tapi Kalau Kurang-kurang Banyak Belajar Sendiri Dulu Tinggal Kurang-kurang Dikit Ikut Ini Ada Program Elta Dan Nanti Bisa Lanjut Baik Itu Pakai AS Atau Karena IELTS Umum IELTS Dan Itu Bisa Dipakai Buat Ngelamar Kemana Pun Gitu Oke Lufi Tinggi Banget Ya Buat Sharing Sukses Buat Ini Studinya Sama Doain Gua Juga Siap Sama-sama Saling Doain Nanti Kita Bikin Obrol Yang Lebih Seru Lagi Soal Studi Kita Di Sini Siap Oke Thank you Bro Siap Salam Semuanya Oke Itu Teman-teman Obrol Saya Sama Lufi Nantikan Video-video Saya Berikutnya Di Scholarship Journey Mudah-mudahan Ini Bisa Menginspirasi Berikan Banyak Pelajaran Dan Jangan Lupa Buat Yang Belum Subscribe Kalau Suka Klik Like Dan Share Ke Teman-teman Yang Lain Oke Dimas Prasio Morami Sign Out And See ya Bye 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 Bye